Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Giken oke jadi di video kali ini kita bukan mau review config melainkan di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mengaktifkan kamera ultrawide di Gcam RMC 8.4 dan ini juga nanti berlaku untuk Gcam-Gcam lainnya ya teman-teman karena untuk permasalahan kamera ultrawide ini banyak sekali dari teman-teman yang mengeluhkan banyak dari para model config yang sudah membuatkan config dan ada fitur ultrawide nya terus kalian mau coba fitur ultrawide nya itu force close ya teman-teman atau tidak support jadi untuk tutorial di video kali ini cukup mudah dan cukup simple ya teman-teman jadi seperti apa untuk tutorialnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel seputar Giken kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel seputar Giken seperti apa untuk caranya langsung aja kita ke tutorialnya oke teman-teman jadi untuk bahan-bahan yang kalian butuhkan itu yaitu aplikasi kamera ID ya teman-teman nanti untuk linknya saya sediakan di deskripsi berhubung disini saya sudah download langsung aja disini saya masuk ke file manager untuk menginstall aplikasi kamera ID nya jadi untuk kamera ID nya seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya disini untuk ukuran dari aplikasinya cuma 2,5 MB ya teman-teman ini tergolong kecil dan cukup ringan sekali dan disini kita langsung aja install untuk aplikasi kamera ID nya dan ini nanti berlaku untuk semua perangkat ya teman-teman ada juga beberapa perangkat tertentu yang memang tidak support untuk lensa ultrawide nya terutama untuk perangkat Samsung yang berchipset kan Snapdragon ataupun Mediatek apalagi di Android 13 ya teman-teman itu memang kekunci dari bawaan sananya dan sekarang kita langsung buka aja untuk aplikasinya oke jadi untuk tampilan dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman disini untuk sistemnya sudah kebaca bahwa disini saya menggunakan Poco X3 NFC dan disini sudah ada beberapa setelan ID kamera dari perangkat Poco X3 NFC ya teman-teman disini sudah lengkap banget untuk keterangannya dan disini kita lihat untuk al kamera disini untuk back kamera atau main kamera disini untuk ID nya 0 ya teman-teman ini pada umumnya memang kemudian untuk kamera depan untuk ID nya disini 1 kemudian disini untuk kamera ultrawide nya disini yang kebaca Tile ya teman-teman yaitu ada di angka 21 dan kemudian disini kita lihat yang bawah sini ID kamera 22 dan ini juga kebacanya Tile ya teman-teman jadi yang ID kamera 22 ini itu kamera makro ya teman-teman dan misalkan kalian menggunakan Poco X3 NFC juga pasti nanti dia akan terbaca seperti ini oke kemudian untuk kamera depth sensornya disini terdeteksi untuk kamera ID nya di angka 25 jadi sekarang kita langsung aja buka untuk aplikasi Gcam LMC 8.4 nya teman-teman langsung aja kita klik seperti ini kita izinkan aja sampai selesai oke dan ini belum kita pasang config sama sekali jadi ini masih settingan bawaannya ya teman-teman masih bawaan dari Gcam LMC 8.4 nya langsung aja disini kita masuk ke menu setelan seperti ini kita klik more setting setelah itu kita scroll ke bawah teman-teman kemudian kita pilih yang additional camera oke ini dia kemudian disini untuk saw button on view finder nya langsung kita centang aja seperti ini kita aktifkan kita aktifkan kamera Tile dan juga kamera wide nya ya teman-teman karena disini yang kita butuhkan hanya 3 lensa ini aja dan untuk selanjutnya disini teman-teman untuk aux button layer ini kalian bisa pilih untuk tata letak lensanya kalian mau vertikal atau horizontal kalau horizontal itu ada di atas tombol shutter ya teman-teman contohnya seperti ini kita pilih yang horizontal kemudian disini untuk selanjutnya kita atur kamera ID yang udah kita lihat di aplikasi kamera ID tadi ya teman-teman kita klik yang list ID manual ini kemudian disini untuk use listed ID disini kita centang seperti ini kita aktifkan untuk yang bawah ini gak usah kalian aktifkan ya teman-teman untuk use given values tapi nanti misalkan untuk tutorial ini gak support juga kalian bisa aktifkan ini nanti kalian sesuaikan dengan kamera ID yang atas ini setelah kalian atur ya teman-teman contohnya seperti ini disini untuk list ID manualnya kita hapus dulu teman-teman yang bawaan dari Gcam nya seperti ini dan disini kita sisain hanya angka 0 dan juga angka 1 tapi dipisahkan dengan koma seperti ini ya teman-teman misalkan angka 0, kemudian 1 kalian masukkan koma lagi seperti ini ya teman-teman kalian pisahkan lagi dengan koma karena angka 0 ini dia main kamera kemudian yang angka 1 ini untuk kamera depan ya teman-teman kemudian disini kita masuk ke aplikasi kamera ID tadi kita lihat disini untuk kamera ultrawide nya itu kebaca di angka 21 namun di aplikasi ini kebacanya lensa TV ya teman-teman seharusnya ini lensa ultrawide oke kita langsung masukkan ID 21 kemudian kita pisahkan lagi dengan koma seperti ini kemudian untuk lensa makronya ini ada di angka 22 seperti ini ini dia teman-teman di angka 22 untuk kamera depth sensornya atau untuk potret ini nggak usah kalian masukkan ya teman-teman yang kita butuhkan hanya lensa makro dan lensa ultrawide aja oke kemudian kita masukkan lagi angka 22 seperti ini oke misalkan udah seperti ini kalian langsung klik ok aja untuk menyimpan oke dan seperti ini aja teman-teman untuk selanjutnya disini kita kembali teman-teman kemudian disini kita atur untuk masing-masing nama dari lensanya ya teman-teman kita masuk ke aux button name kemudian disini user valuesnya kita centang kita aktifkan seperti ini kemudian untuk main camera ini kita ubah namanya menjadi main camera seperti ini kemudian untuk lensa TV ini yang nomor 2 ini kita ganti menjadi wide ya teman-teman karena ini yang terdeteksi nanti kamera ultrawide kemudian untuk wide camera 0,6 ini dia kamera makro kita ganti namanya ke makro seperti ini oke dan sekarang langsung kita coba aja teman-teman kita kembali kita langsung coba untuk wide kameranya dulu atau kita coba dulu untuk main kameranya oke langsung kita jepret kemudian kita coba untuk wide kameranya kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai oke HDRnya selesai kita langsung beralih ke lensa ultrawide seperti ini oke dan ini untuk rasio gambarnya udah lebar ya teman-teman berarti ini udah beralih ke lensa ultrawide langsung kita shoot aja seperti ini oke kemudian kita coba untuk kamera makronya kita langsung klik makro seperti ini nah dan ini dia untuk latarnya ngeblur seperti ini teman-teman atau kamera kalian ngeblur berarti dia ini udah beralih ke kamera makro ya teman-teman atau lensa makro kita akan coba tes seperti ini teman-teman kita dekatkan ke objeknya tapi menurut saya kalian lebih bagus menggunakan manual ya teman-teman manual focus yang ada di beberapa config yang udah pernah saya share karena untuk hasil fotonya lebih bagus ya teman-teman oke kita cek untuk hasilnya dan ini untuk hasilnya kita harus cek melalui galeri ya teman-teman harus kita setting dulu sebenarnya tadi untuk google fotonya sebenarnya harus kita aktifkan jadi misalkan gak kita aktifkan ini harus kita cek melalui galeri nah jadi seperti ini untuk hasil dari lensa makronya dan ini hasil dari lensa ultrawide kemudian ini hasil dari kamera utamanya dan ini aman ya teman-teman berhasil kalian udah lihat sendiri jadi teman-teman sedikit informasi tambahan kenapa disini untuk sorry kita masuk dulu ke menu setelan seperti ini kita masuk lagi ke additional camera jadi disini kenapa yang terdeteksi untuk 0,6 itu yang terdeteksi di kamera wide nya kamera makro di Gcam mc8.4 ini gak bisa membaca ya teman-teman urut-urutan dari lensa kamera kita jadi saya tadi udah bandingkan dengan Gcam bsg di Gcam bsg ini kita untuk melihat kamera id kita masuk ke menu setelan seperti ini teman-teman oke kemudian kita masuk ke modul nah disini kelihatan ya teman-teman disini udah kebaca untuk sistem id nya karena di Gcam bsg ini secara otomatis bisa membaca sistem id kamera kita disini untuk lensa utama ada di angka 0 bener kemudian untuk front ada di angka 1 dan ini front ini kamera depan ya teman-teman kemudian untuk back 1,2 ini dia ada di angka 21 artinya ini lensa ultrawide kemudian untuk lensa makronya disini di angka 22 ya teman-teman jadi di kamera id nya ini yang kebaca disini untuk id 21 nya itu tele ya teman-teman dan kemudian untuk kamera makronya juga tele yang kebaca jadi lebih akuratnya sebenarnya kita lihat di Gcam bsg namun karena ada beberapa perangkat yang gak support Gcam bsg jadi kalian bisa gunakan kamera id ini ya teman-teman contohnya seperti ini dan saya udah jelaskan di awal video tadi dan kita udah praktekkan di Gcam lmc 8.4 oke jadi untuk selanjutnya disini saya mau mencontohkan untuk settingan lainnya ya teman-teman contohnya seperti ini teman-teman ada config yang saya share kemarin yaitu config synapseed pro dan teman-teman udah mencoba lensa ultrawide nya itu force close jadi untuk cara settingnya seperti ini teman-teman berhubung saya udah setting saya berikan contoh aja oke ini udah kita restore untuk config nya yang tadi kita klik yang more setting setelah kita masuk ke more setting kemudian kita pilih yang additional camera nah contohnya seperti ini ya teman-teman ini untuk lensanya udah aktif dan misalkan kalian menggunakan config ini langkah selanjutnya kalian harus atur kamera id hp kalian jadi yang perlu kalian aktifkan itu yang user listed id ini ya teman-teman ini dia kalian sesuaikan kamera id nya seperti ini kemudian kalian simpan ya teman-teman untuk contohnya kalian bisa lihat di aplikasi kamera id ini mungkin teman-teman nanti kalian udah setting beberapa settingan misalkan kamera id nya udah kalian set sesuai dengan hp kalian namun itu masih belum support atau masih force close teman-teman jadi untuk informasi tambahan kalian masuk ke sistem setting seperti ini kemudian bagian interface model ini kalian ganti ke otomatis ya teman-teman supaya nanti bisa kebaca kalian menggunakan hp apa secara otomatis nanti misalkan kalian menggunakan Redmi Note 8 maka setelah kalian atur kamera id terus misalkan nanti untuk bagian interface nya ini kalian ubah ke pixel 4a maka nanti nggak support ya teman-teman jadi harus kalian ubah ke otomatis seperti ini untuk front camera kalian boleh gunakan yang pixel 2 jangan kalian ubah ke pixel 3 dan seterusnya ya teman-teman kalian cukup set di pixel 2 aja seperti ini kemudian di bagian HDR model teman-teman di bagian HDR model bebas kalian mau ganti apa aja oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk tutorialnya dan semoga bermanfaat teman-teman dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya atau konfit-konfit terbaru dari channel seputar Gcam selamat menikmati selamat menikmati